Rumah dengan 5 kamar tidur dan punya area balkon yang bisa buat barbekiannya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Halo semuanya, Othniel disini hari ini kita ada di daerah Pondok Chandra. Dan di belakang Othniel ini ada rumah yang bagus banget. Othniel sih suka banget. Dia punya 5 kamar tidur, jadi buat yang cari kamar tidur cukup banyak. Rumah ini punya. Dan dia masih ada area balkonnya yang mungkin teman-teman bisa lihat. Dan ini cantik banget. Bisa area barbekian lahnya. Nah, tapi sebelum kita lihat rumahnya, mungkin kita lihat lingkungannya. Ini area Pondok Chandra yang bukan perumahan yang baru gitu teman-teman. Ini relatif yang sudah cukup lama. Nah, tapi areanya tenang banget. Ini Othniel rada ke sore ya. Harinya rada ke sore dan ini lingkungannya sejuk banget. Enak banget. Gak terlalu rame juga. Jadi kalau lihat gak banyak kendaraan ya. Ya, jadi lumayan tenang lingkungannya. Nah, kita ngomongin spesifikasi rumahnya. Rumahnya ini ukurnanya 9x17,5. 150-an something ya. 157,5 kalau gak salah. Dengan luas bangunan 230. Hadapnya utara. Oke, kita masuk aja ya. Gak usah panjang-panjang ya. Yang pasti di depan ini, dia ini mainnya warnanya monochrome ya teman-teman ya. Kebanyakan. Nah, di depan ini dia pakai pager. Ada ram-ramannya. Besi-besi kayak gini. Nah, artinya lumayan suka yang sistemnya kayak gini sebenarnya. Jadi rumahnya itu sedikit tertutup. Gak terlalu kelihatan dari luar gitu ya. Ya, soalnya artinya pribadi orangnya sedikit introvert. Jadi suka yang sedikit tertutup seperti itu. Nah, di depan pastinya ada carport untuk 2 mobil. Soalnya lebar 9. Ini pasti cukup. Mungkin ini 7 meter ya. Jadi ini nyaman banget. Mestinya besar. Antara 6 atau 7. Pokoknya ini besar. Masih ada taman di samping. Nah, di sana itu ada tempatnya pompa air. Sama untuk tempat sampah seperti itu ya. Cuma tertutup, Mas Sian. Soalnya ini sebenarnya belum terlalu serasa 100%. Cuma ya biasanya kayak gini. Ini lumayan cepat laku. Makanya Otnel saya rekamkan dulu ya. Dapat taman. Dan di atas ini sudah cukup maju. Jadi nambah kanopinya dikit aja, teman-teman. Gak usah banyak-banyak. Jadi lumayan ya. Sudah lumayan ikut kanopi. Dan di sini ada pintu akses ke area servis. Cuma nanti Otnel tunjukin dari dalam aja ya. Kita lihat Mas Sian. Nah, sebelum masuk pintu rumahnya. Ini Otnel mau nunjukin. Pintu rumahnya ini dia pakai kayu, teman-teman. Dan dia ini lebar. Jadi dia bukan double door. Tapi pintunya sendiri lebar. Jadi untuk masuk furnitor masih nyaman ya. Dan di sini ada ruang tamu, ruang keluarga lah. Nanti tergantung mau disekatnya seperti apa. Tapi ini luas banget ya. Teman-teman bisa lihat luasnya seberapa. Dan Otnel kelihatan kecilnya seberapa ya. Nah, mungkin kita bahas dari kamar yang depan dulu aja ya. Biar gak terlalu mencar-mencar. Di sini ada kamar pertama yang menghadap ke jalan utama. Jadi di bawah ini kamarnya ada dua. Ini salah satu kamarnya yang menghadap ke jalan utama. Dan di sebelahnya ada kamar mandi, teman-teman. Wah, terkunci. Oke, yang pasti ada kamar mandi di sini. Gak tahu kok dikunci. Nah, terus di belakang ini ada kamar utama. Ukurannya segini. Cukup besar. Cuman yang paling besar di atas. Ya, tapi untuk kamar orang tua masih sangat cukup. Dia punya kamar mandi dalam. Ukurannya juga nyaman. Nanti kalau mau disekat kaca bisa ya. Ukurannya nyaman-nyaman dan rata-rata sinetrinya pakai toto. Dia menghadap ke taman tengah. Poi tengah. Dan ya, kurang lebih seperti ini area terbukanya. Ukurannya cukup besar. Kalau mau dibuat taman ini sudah cantik banget. Dan di atas ini terbuka, teman-teman. Jadi udaranya mengalirnya enak banget ya. Nah, kalau mau dikasih kanopi bisa. Cuman ya, kayak gini enak sih sebenarnya. Kalau ditutup-tutup nanti malah gak enak. Terus di sebelah sini, ini ada dapur. Dan kalau teman-teman misalnya kepingin terpisah, ya tinggal disekat aja. Seperti itu ya. Tapi dapurnya seperti ini, nanti kalau mau dibuat L, bisa di sini nanti. Jadi ini dapurnya cukup nyaman ukurannya. Nah, ini area pintu ke area service, teman-teman. Dikunci juga. Ya, ya masih ini ke area service. Di sini ada kamar dan kamar mandinya RT lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia ngadepnya ke depan. Jadi misalnya kalau... mau owner rumah ini mau keluar, ini tinggal dikunci aja. Dan pintu utama dikunci. Jadi area RT ini gak bisa masuk ke ruangan utama lah. Seperti itu ya. Jadi dia terpisah dan dia punya akses keluar sendiri. Itu kelebihannya. Termasuk cuci dan jemur bisa di situ sendiri ya. Kita naik lantai 2 langsung yuk. Nah, di lantai 2 ini masih ada ruang tengah yang cukup besar lah ya. Bisa dibuat untuk duduk-duduk. Masih yang bisa ya. Nah, cuman untuk railing tangganya tadi belum selesai. Mungkin masih pemasangan. Ini masih on progress ya. Jadi belum selesai. Nah, kita lihat kamar-kamarnya dulu aja. Nah, ini kamar ketiga di rumah ini. Dan kamar ini dapet area balkon teman-teman. Dapet area balkon ya. Jadi kamarnya yang ini. Area balkonnya ya lumayan enak. Ngadepnya ke belakang, ke taman bawah tadi. Jadi ini kamarnya anak. Terus di sebelahnya ini juga ada... Kamar anak. Ini kamar keempat. Dapet jendela. Tapi dia nggak ada balkonnya gitu ya. Tapi ukurannya kamarnya gede-gede. Di atas ini lebih gede-gede daripada yang di bawah ya. Dan dia punya area balkon juga. Untuk area ruang keluarga. Jadi kalau mau dibuat gym outdoor. Bisa. Taruh treadmill atau apa. Ini tinggal ditutup aja ya. Nah jadi buat olahraga kayak pakai untuk pull up bar. Kayak gitu-gitu ditaruh sini bisa. Jadi udaranya segar. Nggak kepanasan. Apalagi kalau sore-sore gini enak ya. Dan di sebelah sini ada kamar mandi. Kamar mandi untuk kamar anak tadi ya. Dan kita lihat ke kamar utamanya. Nah ini kamar utamanya. Kamar favorit Othniel. Kelihatan ya. Luasnya. Ini sesuai luasannya rumah ini. Luasnya 9 meter. Jadi kamarnya sebesar itu. Dan ini panjangnya mungkin 4 meter 4,5 lah ya. Nah mungkin kamu kesana bener. Biar bisa kelihatan. Ya jadi ini jendelanya penuh. Terus dia itu ada cekung sini ya. Ini nggak tahu fungsinya apa. Mungkin bisa buat meja. Meja kerja. Meja belajar. Atau lemari. Bisa dibuat seperti itu ya. Yang paling favoritnya ini disini temen-temen. Dia punya area balkon yang gede banget. Dan ini nyaman banget buat barbecue-an. Dudu-dudu. Kongkol-kongkol. Waduh ini bagus banget. Ini area favorit Othniel. Apalagi kita. Momennya pas ya rekamannya ya. Sore hari. Mataharinya lagi. Waduh lah. Ini momen romantis-romantisnya. Cuma saya sama Steven. Ya kan. Percuma rumahnya bagus. Momennya romantis. Tapi samanya. Sama Steven ya. Ya tapi kurang lebih seperti ini. Ya dapet. Balkonnya besar. Terus dia pakai kayu-kayu gini ya. Desain modelnya. Cakep banget. Nah terus disini. Di area samping sini. Ini ada area. Untuk mungkin kalau mau bercocok tanam. Jadi nanti kalau dikasih hijau-hijau. Dari dalam rumah. Kelihatan tanamannya hijau-hijau. Ini bagus tuh. Ya. Terus ada. Kamar mandinya di dalam kamar ini. Ini juga. Cakep banget lah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Rumahnya. Oatnya suka. Dengan total banyaknya kamar. Dan dia balkon-balkonnya ini enak ya. Apalagi balkon yang ini. Ini favorit banget. Untuk duduk-duduk sore hari kayak gini. Ini mantep banget. Dan ya feelnya sih bagus banget sih. Cuman temen-temen yang menilai lagi rumah ini seperti apa menurut temen-temen. Komen di bawah ya. Memang belum selesai 100%. Tapi kalau sudah jadi ini pasti bagus temen-temen. Thank you buat kalian yang sudah nonton video Oatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Untuk datang tonton video lain berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram. Dan itu Oatnya. At rumah di suruh underscore. Buat yang pengen lihat-lihat rumah Pondok Chandra lainnya. Kontakt Oatnya juga. Oatnya ada listnya lumayan banyak. Jadi temen-temen bisa bandingkan lah. Seperti itu ya. Oke, thank you semuanya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian Oatnya. Ciao.